Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel Lautab ya eh kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat grid menggunakan LISP di AutoCAD ya oke langsung aja ini saya sudah siapkan LISP nya ya kita langsung aja dulu buka AutoCAD nya kalau di AutoCAD 2018 ini udah berhasil begitu ya makanya saya coba disini pakai AutoCAD 2007 kita coba apa bisa atau enggak ya masih loading tunggu sebentar ya Nah oke kalau udah AutoCAD ini terbuka biasanya kalau 2018 itu selangsung ketik load app modi 2007 ini gak bisa ya berarti kita langsung aja ke tools disini tools langsung load application nya disini kita langsung pergi ke directory grid nya ya saya simpon di desktop nah ini dia ini bisa langsung oke ini udah ada keterangannya load sukses fully ya atau bisa di konten nah kita langsung 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 kita ketik ya laut tapis ini karena udah tadi berhasil ke load kita lagi grid kemudian enter nah disini diminta skala skala peta misalnya saya disini mau buat compa dulu ya senang saya pakai skala peta seribu aja tulis ribu kemudian enter yang misalnya disini koordinat X nya saya pakai seribu kemudian enter nah koordinat ianya saya pakai seribu juga ya kemudian enter nah baris-baris berapa baris jadi saya mau pakai contoh 10 baris enter kolomnya 10 juga ya entar langsung dia running tunggu sebentar nah ini dia masih running nah ini dia gridnya udah jadi ya jadi cukup simple untuk penyajian peta digital atau peta auto-cad process nya ya jadi kita disini yang punya grid yang tiap gridnya langsung muncul koordinatnya Oke langsung kita pakai contoh ya ini saya close dulu saya mau cari disini contoh layout lah sebentar ya saya mau pakai ini ini saya layout hasil topografi dan batimetri di daerah puluh lepar ya Oh terlalu rame kita simpen dulu kita hide dulu ya sebenarnya ini sudah ada gridnya tapi enggak ada koordinatnya kita coba hide dulu ya nah ini dia jadi layout ini hasil topografi dan batimetri ya jadi darat sama laut nah kita coba pakai LISP yang tadi misalnya saya bikin grid disini ya kita akan butuh dulu koordinat koordinat awal misalnya kita bikin disini bikin circle aja titik atau garis atau garis atau apa ya nah kemudian klik ketik LISP enter nah kemudian ini koordinatnya kalau ada koordinat X sama Y nya kita copy kita simpen di beda pasti oke oke kemudian ke langkah awal seperti tadi ya jadi tools load application nah ini dia laut tapi grid load kali ini kita coba enggak pakai konten ya sama aja sih ini udah laut tapi gerinya udah sukses udah sepulit loaded ya langsung close nah udah gini langsung ketik laut tapi grid enter ya nah karena ini loadnya besar saya mau coba pakai skala disini langsung dipinta skalanya ya mau pakai skala 5000 5000 enter koordinat nah ini koordinat awal diminta koordinatnya ya yang tadi tujukan koordinatnya kita ketik koordinat X nya 6891 6891 6891 211 poin 9136 kalau udah langsung enter langsung diminta koordinat Y nya sekarang kita masukkan masukkan ya ya 9671 870 poin 5868 enter langsung ya enter tidak gede ini nah karena kerja kita lihat nah berapa baris jadi Oh grid ini bersifatnya dari titik awal bawah sini kenapa saya ambil di bawah karena dia baris-barisnya itu dari bawah ke atas kita coba ya kita coba sini bikin 20 baris masukkan 20 kemudian enter nah kolom ini yang menggarisi kolomnya saya mau bikin 10 ya 10 udah oke semua kemudian enter kemudian enter langsung biarkan nah ini dia langsung biarkan nah ini dia langsung biarkan nah udah nah ini dia kerennya disini muncul koordinat koordinatnya ya ini kalau mau ditampilkan kita ganti warnanya ini ada layarnya ada layarnya gede teks supaya enggak terlalu mencolok dalam penyajiannya misalnya contoh aja satu nah seperti ini kita sajikan nanti seperti ini ini bisa di M8 di match atau nanti ukurannya bisa di besar kecilkan nah ini jadi supaya layoutnya lebih komunikatif lebih bagus biasanya pihak-pihak owner itu kan banyak bertanya ini untuk posisi untuk koordinatnya jadi kalau seperti ini udah langsung terpampang ya oke segitu aja untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat ya udah gitu aja semoga bermanfaat ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati